Dan aku gak bisa kasih apa-apa lagi untuk dia dari keluarga Aku cuma mau supaya dia, meskipun dia gak ada, tapi aku mau tetap Akhir-akhir ini kakak ngasih bunga terus nih di kamera Laura, apakah Laura suka bunga itu atau gimana kak? Aku rasa rindu kak Iren? Aku emang rindu banget sama dia Dan aku gak bisa kasih apa-apa lagi untuk dia dari keluarga Aku cuma mau supaya dia, meskipun dia gak ada, tapi aku mau tetap cantik kamarnya, tetap bagus, tetap wangi Jadi harapan aku bisa penuhin kamarnya sama bunga bunga terus-terusan Kondisi adik-adik sekarang kak gimana nih kak Jana sama Petra? Masih ngurung kak atau gimana kak? Masih sih, murung mah pasti masih, mereka masih yang di fase ya kakaknya sudah tidak ada lagi Jadi aku coba juga semuanya untuk mencoba untuk menghibur terutama yang paling kecil Aku takut-takut mereka juga trauma, apalagi mereka ngerti kan social media itu bagaimana Jadi, semuanya mereka belajar juga dari kasus ini dari kakaknya Mereka belajar harus selalu mengutamakan kebenaran Mereka juga saksinya kok di rumah itu, ya kan? Mereka kan yang selalu temenin Laura juga saat di rumah Tapi ada rasa khawatir atau sedih gak sih? Kan ini mau bikin justice luar Laura juga untuk mencari keadilan Laura Tapi ternyata hasilnya seperti khawatirnya sih kalau Laura tidak usahkan Dan apa yang dia inginkan, pesan terakhirnya kan dia bilang Khawatir, khawatir sih khawatir aku Makanya aku mau ini viralin aja Karena ini aku mau ambil contoh yang bagus Kita ambil pembelajaran dari kasus ini Ini kasus yang, duh, sakit hati untuk semua orang Tapi kita masih harus tetap ambil baiknya Dijadikan pembelajaran Jangan untuk keluarga kita, jangan hanya untuk Laura Tapi untuk semua orang Jangan sampai penderitaan Laura selama ini itu hanya sia-sia Aku menyaksikan dualitas Gila Entahrar Kau